Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya di atas ya Bapak sama Ibu ya Ya Boleh kan? Boleh Saya suka di atas Pak Baiklah Bapak Ibu Saya mau lihat satu ya Satu aja Bionervo Berkerja dengan hati Bionervo Berkerja dengan hati Gitu semangat Pak Karena saya sebutuhkan Karena berkat nama Allah Ta'ala Tapi yang lebih berantaranya dengan obat ini Ya Pak ya Baiklah saya akan menceritakan sedikit ya Kesimpulannya saya Masalah saya sakit kemarin Saya sudah satu tahun Mulai 2018 sampai 2019 kemarin Saya kena vertigo Nah vertigo Sampai saya seorang pegawai negeri Penegaran agama kota-kota Nah kemudian sering Berobat ke Ini-ini pegawai Sampai Maaf ya Sampai Bu dokternya Katakan Ini penyakit apa Terus Sembu-sembu Setiap minggu itu Saya selalu Kontrol Sebenarnya Tidak ada perubahan Sebentar Nyerinya hilang Sebentar Apa namanya Sembunya sebentar Hanya satu minggu Tidak sampai satu minggu Tiga hari Kembali lagi Keklinik Tiga hari Kembali lagi Keklinik Testi vertigo Penyakit saya itu Adalah vertigo Ketambahan ini Pak ya Asam Murat Asam Murat Sampai ini Saya pecepit Sini Saya pecepit Terus Kemudian lagi Ada lambung Kemungkinan yang Terakhir kalinya Ini Kasih Di sini Ada Barangkali Usis Buntu Karena sering Di sini Pak yang Sampai Saya Diponis Suruh Menghadap Dikasih Rujukan Pada waktu itu Saya Sebelum Ketemu Mbak Loro Ini Penyuluh Agama Di KUA Mutam Barat Saya di kantornya Jadi ini Anak Anak Peranak Perusahaannya KUA Kalau saya Di Kemerintahnya Nah terus Sebelum Ketemen itu Saya Bulan November Kemarin Selama Satu bulan Itu Pokok Setelah Dikakali 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 Bapak Boleh melihat Disitu Adakah Berkasih Busundari Dikakali Agama Setiap hari Kak pagi Kak malam Itu Saya Ada Dikakali Sampai Dibilang Sama Teman-teman Sampai Bustu Bustu Dikakali Bapak Bistu Saya Itu Toppat Bapak Saya Sudah Tombak Kenapa Berkasih Penyakit Begini Justru Itu Sampai Menurut Justru Saya Dikasih Penyakit Begini Karena Allah Itu Sayang Sama Saya Untuk Introduksi Diri Saya Apakah Dari Segi Apa Dari Dari Segi Makan Saya Karena Saya Sering Makan Di Warung Makan Asal Ada Suka Makasal Suka Bakso Suka Ini Kesalahan Saya Sendiri Bukan Salah Allah Nah Akhirnya Dalam Waktu Saya Itu Sakit Sudah Disuruh Ke Bagian Sarap Ketangan Dusun Dari Seterang Sarap Saya Rujuk Sarap Saya Bila Alisa Saya Tidak Mau Bisa Rujuk Di Mojegerto Sama Pulang Waktu Desember Ternyata Bila Diperboleh Karena Sudah Saya Pulang Sendiri Saya Waktu Belum Ketemu Pak Roro Juga Itu Belum Saya Pulang Ke Jawa Nah Ke Jawa Saya Di Sana Disana Saya Dimandikan Air Panas Malam Kumpung Alias Merendam Badan Disitu Nah Akhirnya Apa Saya Malah Setelah Keluar Dari Air Panas Itu Saya Pingsan Pingsan Di bawah Sampai Gede Hanya Disutip Disini Nyeri Hanya Berapa Jam Saya Kuli Kembali Pulang Tapi Masih Rasa Ingum Saya Merah Masih Serasa Sakit Kayak Maaf Kalau Kita Dipanggang Daging Dipanggang Itu Merah Gitu Ya Kemudian Setelah Itu Saya Maaf Saya Memang Punya Kondok Yang Kondok Pesantren Di situ Saya Konsultasi Bilang Yang Bapak Dulu Saya Ibu Sudara Tidak Boleh Kemana Di Dalam Rumah Tidak Kusiapkan Makan Tahu Tepe Terong Jadi Dalam Satu Minggu Saya Makan Saya Konsum Sini Itu Aja Tapi Masih Merasa Ngeri Sudah Sampai Pulang Nanti Ada Obatnya Dari Allah Apa Itu Pokoknya Kamu Pulang Aja Nah Setelah Agak Enak Tapi Masih Merasa Ngeri Masih Sakit Itu Kemudian Ketemu Mbak Loro Saya Menemukan Ini Apa Namanya Bioner Minum Dua Malam Itu Minum Dua Saya Tidur Dibawa Karena Saya Sediri Di rumah Jadi Saya Dibawa Dan Dibur Setelah Sebelum Bangun Subuh Itu kan Belum Azr Kan Bersedia Apa Kalau Apa Itu Ngaji Itu Nah Itu Kan Saya Mendengar Saya Dibangun Saya Nggak 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 Pur M psychiatrist Reserve Sakit Sakit Lepas Saya Ter Mau S petun Tetri Salah Lepas Saya minum lagi dua, ternyata siangnya itu di kantor, maaf ya, saya di kantor, kan gemuk pak saya itu, benar saya, segini pelan gemuk perasaan saya itu, ini sedang gemuk ya, segini perasaan gemuk, kayak berat gitu loh, jadi kok jalan itu pelan, takut saya, takut saya tidur, pas putar apa gimana, terus ini saya sakit, nah itu kan, ternyata pada hari itu juga saya energi ya, energi di kantor, dan saya kemudian lama-lama cari mbak Loro, mbak Loro gimana itu, berapa produknya itu harganya, 350 bunda, nah saya ambil tiga waktu itu, ya mbak Loro ya, tiga botol, nah satu konsumsi, satu waktu kan bukan anak saya, karena saya jatuh, dan itu dia kan sapu jalanan ya, itu sapu jalanan terus jatuh, ini yang retak, apa namanya, retak, kami ngilu bilangnya, coba nek, apa ini bukuru, bagi saya bukuru, ini yang ditambah satu, coba aja nek, semalam bukuru kok ingat ya, ini saya ya, jadi di operasi ini ya, jadi di operasi tulangnya itu, persendiannya itu, nah kemudian setelah itu, saya mengkonsumsi ini sampai sekarang ini, kemarin bapak tau gak video saya, kalau menjadi grup di kalting itu ya, punya-punya gitu kan, saya itu, berangkat ke mana, saking senengnya apa ya, berangkat ke mana, ke balik papan, ke sana apa, gitu kan, ke sama reda, di luar itu, menulat-menulatkan, saking senengnya, ternyata saya masih bisa berjiru di sini tuh, gak ada rahsia yang sakit semua gitu loh, karena kalau saya bilang diri, sampai di balik papan, saya beli durian, ini contoh aja, perhatikan durian, kira-kira kalau saya makan durian kuman lagi gak dari saya ini, saya bilang begitu, dalam hati, saking topi, yang beli 50, ya, 50 ribu, dapat 5 itu, diskon 1, pak dapat 5, minta saya kok, gak tulis banyak ini ya, ya, hampir sedapur, saya makan 5 sekaligus, pak itu, jujur saya itu, makan di pinggir jalan, dekatnya, panggar sana-gak sana, saya makan, saya makan, terus, satu-satu, saya suka durian kan, pulang membayangkan, hipertensi gak kira-kira itu ya, saya kebalik, saya naik ke mobil, jujur pak, antara tol itu ya, kebalik papan, sampai sama reda itu, saya tepuk 3 per 4 jam, saya gak ngajar, mohon maaf ya, sebenarnya 80 kan, saya pas gini, saking metik kan, itu, agia itu, kencang, itu, saking senengnya, saya itu, saking bahagianya saya itu, ternyata saya gak pusing, sampai di rumah, anak saya sudah nunggu di situ, di palaram, bu, kok cepat bu, berapa ya, sepeda meternya ibu, waktu saya ngajar saat bu, 130 cc nya itu, st short, sampai 120 cc nya bu, sedangkan saya kalau pantang sahara lagi nantanya 60, berapa caso, hari ini pertempat jadi, berapa sepeda meternya bu, setengah tujuan tadi di sini, setengahan tujuh 8, setengah 9, saya setempat 3, gan, sekarang 3 jam, apakah bisa pulang, sampai di, sama reda, Jadi saya merasa Ayo Bapak Ibu Turankanlah ini ke teman-temannya Saya yakin Karena penyakit itu bukan dari Allah sebetulnya Dari diri kita sendiri Kita harus Menjaga makanan kita Ini sebagai perantara ini Makanya ini pengalaman saya Yang sangat berharga Dan banyak member-member saya Saya tuakan masalah ini Alhamdulillah banyak yang sembuh Saking senengnya Apakah kata Pak Nasrud tadi Bantulah atau tolonglah orang-orang Bapak Ibu Yang banyak masalah atau apa Untuk ini saya yakin Nanti rezeki akan mengikuti Bapak Ibu Berikan saja Bapak Ibu Sekalian mohon maaf dan semuanya lucu ya Bapak Ibu Sekali lagi Bekerja dengan hati Bekerja dengan hati Sekali kalau Bekerja dengan hati Yes Yes Gitu loh Pak Ya Bekerja dengan hati Yes Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu